Polres Kepulauan Anambas menahan Kepala Desa dan Sekretaris Desa Matak, Kabupaten Kepulauan Anambas. Keduanya ditahan lantaran diduga korupsi pengelolaan dana APB Desa Matak tahun 2019 yang merugikan negara sebesar 212 juta rupiah. Awaludin dan Fendi Surya Irawan kini ditahan di Polres Kepulauan Anambas. Mereka terbukti melakukan korupsi dana APB Desa 2019 Matak sebesar 212 juta rupiah. Kasus ini terungkap berdasarkan pengaduan masyarakat Desa Matak pada akhir Juni lalu. Kemudian Polres Kepulauan Anambas melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan terhadap pihak yang terlibat serta meneliti dokumen yang ada. Berdasarkan proses penyelidikan, diketahui dana APB Desa Matak tahun 2019 berjumlah 2,5 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut sebesar 952 juta akan dipergunakan untuk tujuh pekerjaan pembangunan desa. Namun, saat dilakukan penyelidikan ditemukan adanya kasus bidana di empat kegiatan pembangunan desa. Awaludin yang merupakan Kades Matak menunjuk orang-orang yang dapat dikendalikan untuk memegang dan membayarkan keuangan desa hingga membuat laporan pertanggung jawaban yang fiktif. Sementara Sekretaris Desa membantu Kades dengan tidak melakukan verifikasi dokumen pelaksanaan anggaran atau DIPA, kemudian dokumen pelaksanaan perubahan anggaran atau DPPA, dan rencana anggaran kas, RAK, desa, serta pemeriksaan terhadap pertanggung jawaban keuangan yang dibuat. Terhadap APBDES yang ada ini pada tahun 2019 ini, dilaksanakan tujuh kegiatan dan mendapatkan belanja modal senilai 952 juta 560 ribu rupiah dengan tujuh kegiatan. Kegiatan pertama yaitu pekerjaan penimbunan lapangan serbagunan. Kegiatan kedua, pekerjaan parit. Yang ketiga, renovasi kantor desa. Yang keempat, pembangunan tempat pembuangan sampah. Yang kelima, pembangunan jantara. Yang keenam, pembangunan PIPA air bersih. Dan yang ketujuh, renovasi. Kedua tersangka telah melanggar undang-undang tentang pemberantasan korupsi. Maka diancam pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama 20 tahun penjara. Dari Kepulauan Anambas, Alvi Al-Rasid, Tim AI News melaporkan.